Beberapa hari kemudian, Siaping bersembunyi di planet Tandus di alam cahaya abadi, untuk sementara bersembunyi di dunia klasik pegunungan dan lautan. Adapun bagaimana para sage primordial akan menyelesaikan konflik yang tersisa, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Bagaimanapun, dia telah memperoleh manfaat terbesar, jadi wajar saja, dia tidak akan peduli dengan hal lain. Baiklah, mari kita coba menggabungkan kolam penciptaan ke dalam pegunungan dan lautan klasik. Pada saat ini, dia duduk bersila di tanah dan membentuk segel dengan tangannya, berkomunikasi dengan kolam penciptaan harta karun ajaib. Dia menggabungkannya ke dalam dunia klasik pegunungan dan lautan dan menempatkannya di lapisan surga ke-33. Suara mendesing gelombang-gelombang. Dalam sekejap, seluruh dunia klasik pegunungan dan lautan berguncang, dan sejumlah besar kipenciptaan melonjak keluar dari kedalaman kolam penciptaan. Dengan dasar kolam penciptaan sebagai pusatnya, awan kabut putih melonjak keluar, memanjang dari lapisan surga ke-33 seolah-olah bebas. Lapisan demi lapisan, merembes ke setiap sudut dunia. Kenyataannya, kolam penciptaan harta karun ajaib dengan master yang mengendalikannya benar-benar berbeda dari yang tidak. Jumlah penciptaan ki yang disempurnakan setidaknya 10 kali lebih banyak dari itu. Selain itu, ini karena siaping hanyalah orang suci alam kuno tengah, yang tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan kolam penciptaan. Jika dia telah maju ke alam dewa, dia akan mampu secara instan menutupi setiap sudut pegunungan dan lautan klasik dengan ki penciptaan yang keluar dari kolam penciptaan. Ya Tuhan, ini ki penciptaan. Sungguh menakjubkan. Melihat pemandangan ini, sapi hijau tidak bisa menahan tangisnya. Ia sangat bersemangat, dan matanya bersinar karena kegembiraan. Ditemukan bahwa setelah bergabung dengan kolam penciptaan harta karun ajaib, klasik pegunungan dan lautan tampaknya telah mengalami perubahan mendasar. Kitab suci tertinggi ini telah diintegrasikan dengan banyak ki penciptaan. Samar-samar, setiap halaman sepertinya ditutupi pola hukum alam semesta yang padat. Tampaknya mengandung banyak ki penciptaan dan penuh vitalitas. Meskipun dunia klasik pegunungan dan lautan sangat besar dan mengandung energi asal yang kaya, dunia ini selalu kekurangan sedikit vitalitas dan sedikit ki penciptaan. Namun, sekarang berbeda. Setelah bergabung dengan kolam penciptaan harta karun ajaib, klasik pegunungan dan lautan tampaknya telah menutupi kekurangan ini, menyebabkan pegunungan dan lautan klasik mengandung ki penciptaan yang tak ada habisnya dan dipenuhi dengan vitalitas. Klasik pegunungan dan lautan telah mengalami perubahan besar. Indera Jiwasiaping juga terbenam di setiap sudut artefak suci kualitas tertinggi. Dia telah mencapai tingkat menyatu dengan artefak itu, sehingga dia bisa merasakan setiap perubahan di dunia kitab suci pegunungan dan lautan. Yang pertama adalah 33 surga dunia klasik pegunungan dan lautan. Area masing-masing surga berkembang pesat dan pesat. Tampaknya meluas kekedalaman kehampaan, dan luas ruang di dalamnya menjadi dua kali lipat. Bumi menjadi semakin tebal dan padat, sungai-sungai menjadi semakin lebar dan padat, gunung-gunung menjadi semakin tinggi, mencapai awan, dan lembah-lembah menjadi sangat dalam dan tak terukur. Bahkan tanaman yang hidup di berbagai dunia tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa. Pohon-pohon yang semula setinggi 200 hingga 300 meter kini menjadi ribuan meter. Sekarang, setiap pohon sama megahnya dengan bukit kecil, besar dan megah. Gulma juga sangat lebat, cukup untuk menenggelamkan tubuh binatang raksasa. Ini bukan lagi padang rumput, tapi lautan padang rumput. Seolah-olah setiap rumput liar menjadi setebal pohon kecil, penuh vitalitas. Bahkan beberapa tumbuhan dan hewan yang awalnya tidak memiliki kecerdasan tampaknya telah dipelihara oleh kipenciptaan, dan tampaknya telah berevolusi secara kacau dan memperoleh kecerdasan. Tidak perlu menyebutkan beberapa makhluk cerdas yang tahu cara bercocok tanam. Mereka merasa kecepatan kultivasi mereka meningkat beberapa kali lipat, dan sepertinya lebih mudah bagi mereka untuk menerobos. Seperti yang diharapkan, mendapatkan kolam penciptaan adalah pilihan yang tepat. Jika terus berkembang, klasik pegunungan dan lautan mungkin benar-benar menjadi artefak dewa suatu hari nanti. Sapi hijau itu menjadi sangat bersemangat. Dapat dirasakan bahwa klasik pegunungan dan lautan awalnya hanya berada pada level artefak suci kualitas tertinggi. Namun, setelah menyatu dengan kolam penciptaan, ia berevolusi dengan cepat, seolah-olah ia berevolusi dengan cepat ke tingkat artefak suci kualitas tertinggi. Di seluruh dunia 33 surga, setiap halaman klasik pegunungan dan lautan telah menjadi sangat keras dan tidak bisa dihancurkan. Jika para orang suci yang tak terkalahkan memiliki kesempatan untuk menghancurkan penghalang spasial dunia klasik pegunungan dan lautan sebelumnya, maka setelah menyatu dengan kolam penciptaan, klasik pegunungan dan lautan tidak dapat lagi dihancurkan. Bahkan tidak ada cara untuk menerobosnya. Ketangguhannya mungkin sedikit lebih kuat daripada jimat naga langit kuno. Itu sudah memiliki sebagian karakteristik artefak ilahi abadi. Tidak peduli apapun, itu tidak bisa dihancurkan. Hem, rasanya seperti aku akan menerobos. Hati siaping bergetar. Setelah dia menyempurnakan kolam keberuntungan, sejumlah besar ki keberuntungan melonjak ke anggota tubuh dan tulangnya. Itu melonjak ke sembilan ruang kerajaan Valet dan memenuhi setiap sudut ruang kerajaan Valet miliknya. Setelah maju ke tahap awal alam tengah kuno, ruang rumah umum miliknya telah menjadi sangat besar. Bahkan para saint kuno pun mungkin tidak bisa menandingi mereka, apalagi dia punya sembilan orang saint. Karena itu, semakin sulit baginya untuk berkultivasi. Setiap kali dia menerobos, dia perlu melahap sejumlah besar energi asal alam semesta. Ini juga akan memakan banyak waktu. Namun, setelah mendapatkan ki penciptaan dalam jumlah besar dari kolam penciptaan, dia tiba-tiba menghemat upaya bertahun-tahun dalam memadatkan kekuatan dharmanya. Seolah-olah kondisinya tepat dan kesuksesan hanyalah sebuah hal yang biasa. Dong! Tubuh siaping langsung bergetar. Kemacetan tertentu di kedalaman lautan kesadarannya dipecahkan oleh sejumlah besar energi dari penciptaan ki. Dia langsung menerobos rintangan itu. Tahap tengah dari alam tengah kuno. Aku akhirnya berhasil menerobos. Dia merasa bahwa kekuatan dharmanya telah meningkat satu tingkat lagi. Sembilan ruang rumah ungu miliknya terus berkembang seperti tiganya, dan sejumlah besar energi melonjak dan melonjak ke dalamnya. Faktanya, bukan hanya sembilan ruang rumah ungu di tubuhnya yang meluas. Bahkan sel luar angkasa di tubuhnya telah berkembang seperti tiganya. Dengan begitu banyak sel luar angkasa yang berkembang pada saat yang sama, kekuatan Dharma Rongnai menjadi semakin menakutkan. Meski hanya terobosan kecil, peningkatan kekuatan tempurnya juga telah mencapai tingkat yang sangat mengejutkan. Semakin banyak dia berkultivasi, semakin jelas peningkatan kekuatan tempurnya dengan setiap terobosan kecil. Kesadaran ilahi saya juga menjadi lebih kuat. Setelah Siaping merasakan bahwa kekuatan Dharma-nya telah meningkat, sepertinya kekuatan kesadaran surgawinya juga meningkat pesat. Awalnya, dia hanya bisa memperluasnya hingga 10.000 tahun cahaya, tapi sekarang bisa mencakup radius 20.000 tahun cahaya. Dapat dikatakan bahwa kekuatan kesadaran surgawinya telah berlipat ganda. Fragmen hukum waktu juga meningkat. Dia menyipitkan matanya. Setelah maju ke tahap peralihan dari alam tengah kuno, potongan-potongan fragmen hukum waktu juga dengan cepat mengembun di tubuhnya dan mengalir ke kedalaman lautan kesadarannya. Sepertinya sepertiga dari fragmen hukum waktunya telah dipadatkan. Jika dia menunggu sampai dia memadatkan 3.000 fragmen hukum waktu di kedalaman lautan kesadarannya dan menyempurnakan hukum waktu, maka dia akan mampu mencapai puncak alam tengah kuno. Dia kemudian akan memiliki kesempatan untuk memahami hukum penciptaan dan memadatkan ke penciptaan. 2522 Pada saat yang sama, di dunia klasik pegunungan dan lautan, perubahan drastis dan cepat seperti itu tentu saja diketahui oleh banyak ras yang hidup di dunia ini. Yang pertama merasakannya adalah manusia pohon. Mereka paling tahu betapa dahsyatnya perubahan dalam klasik pegunungan dan lautan. Ya Tuhan, seperti yang diharapkan dari Tuhan Allah. Dia benar-benar membuat dunia ini berevolusi lagi. Sudah berapa lama, seorang tetua dari klan Trin sangat bersemangat. Dia bisa merasakan bahwa setiap ruang dipenuhi dengan fortune key yang kaya, yang merupakan manfaat besar bagi pertumbuhan setiap Trin. Puji Tuhan-Tuhan, dunia ini hanyalah tanah suci budidaya klan Trin kami. Saya dapat merasakan bahwa jika saya terus berkultivasi di dunia ini, tidak butuh waktu lama bagi saya untuk benar-benar mencapai alam abadi. Seorang tetua kuno dari klan Trin tampaknya telah merasakan keinginan misterius, dan tubuhnya memancarkan gumpalan aura alam abadi. Sejujurnya, dia telah hidup selama lima juta tahun. Beberapa makhluk di bawah alam abadi lebih tua darinya. Pada awalnya, dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mencapai alam abadi. Namun, dengan bantuan siaping, tinggal di tanah suci budidaya telah memberinya kesempatan untuk menerobos. Khususnya, mereka dapat merasakan aura misterius pohon dunia. Seolah-olah mereka sedang melihat buku surgawi tanpa kata-kata, yang mencatat dao agum tertinggi dan melihat jalur tertinggi kultivasi. Karena itu, mereka dapat berkultivasi dengan pesat tanpa hambatan apapun. Faktanya, inilah manfaat bercocok tanam di sebelah pohon dunia. Bahkan seekor babi pun bisa menjadi setan. Haha, tampaknya klantrin kita akan segera memiliki lusinan trin alam abadi lagi. Ini akan sangat meningkatkan kekuatan klantrin kita. Ini juga akan memberikan bantuan kepada dewa-dewa. Banyak klantrin berteriak dengan semangat. Awalnya, puluhan ribu tetua klantrin terjebak di puncak bencana petir, tidak mampu menerobos. Namun, dengan kesempatan ini, mereka dapat dengan mudah mencapai alam abadi. Bahkan jika hanya sebagian kecil dari mereka yang bisa mencapai alam abadi, kekuatan klantrin masih akan meningkat pesat. Selain klantrin, anggota ras ilusi yang ditangkap oleh Xiaoping juga merasakan perubahan ini. Terutama Patriar Klan Lawrence, yang saat ini dalam kondisi pemulihan, Sophia, yang juga merupakan satu-satunya orang suci dari ras ilusi kuno. Dia secara alami merasakan perubahan ini. Artefak ini sebenarnya telah berevolusi menjadi artefak suci yang tiada taraf, dan bahkan menunjukkan tanda-tanda berevolusi menjadi artefak dewa. Peluang macam apa ini? Apa yang dialami manusia ini selama ini? Sophia agak bingung. Dia awalnya baru pulih dari luka-lukanya di dunia klasik pegunungan dan lautan. Namun, tidak terlalu banyak waktu berlalu sebelum Orb of Mountains and Seas, yang tadinya hanya merupakan artefak Sein kelas menengah, berubah menjadi artefak Sein yang tak tertandingi, klasik of Mountains and Seas. Xiaoping, yang awalnya hanya seorang sage abadi, kini telah maju ke level sage abad pertengahan. Dia telah memahami hukum waktu dan memahami kekuatan domain ruang waktu. Hanya kekuatan semacam ini saja yang bisa dengan mudah membunuh Sein yang hampir kuno seperti dia dalam hitungan detik. Sejujurnya, dia sedikit tidak mau kalah dari Xiaoping sebelumnya. Tapi sekarang, tidak ada lagi kengganan. Jika dia membuat Xiaoping tidak bahagia, dia takut satu-satunya kekuatan ras ilusi akan hilang dari alam semesta ini. Meskipun ras ilusi dulunya dianggap sebagai ras besar, mereka telah menurun. Burung Phoenix yang jatuh tidak lebih baik dari seekor ayam. Terlebih lagi, di alam semesta, bukanlah hal yang memalukan jika ras yang lemah tunduk pada ras yang kuat. Faktanya, ada banyak ras lemah yang tidak dapat menemukan pendukung seperti itu meskipun mereka menginginkannya. Dia hanya bisa menyembunyikan pikiran kecilnya dan bekerja untuk Xiaoping dengan setia di masa depan. Itu bagus juga. Semakin kuatuan kita, semakin banyak manfaat yang diterima suku ilusi kita. Mata indah Sofia berbinar. Jika Xiaoping bisa maju ke alam suci tak terkalahkan dan menjadi salah satu leluhur tertinggi ras manusia, maka status ras ilusi akan meningkat secara alami. Mereka bahkan mungkin kembali melihat banyak ras di alam semesta. Tentu saja, sebagai serangga lubang hitam yang memiliki indera paling tajam terhadap energi spasial, mereka sangat menyadari perubahan yang cepat dan intens di dunia klasik pegunungan dan lautan. Seperti yang diharapkan, mengikuti guru adalah pilihan yang tepat. Dengan guru di sisinya, kecepatan evolusi King benar-benar di luar imajinasi. Menurut kecepatan ini, Raja akan segera mencapai alam abadi dan menciptakan kembali kejayaan ras cacing lubang hitam kita. Banyak cacing lubang hitam yang begitu bersemangat. Kesadaran ilahi mereka saling terkait satu sama lain dan terus berkomunikasi satu sama lain. Mereka dapat merasakan bahwa ras cacing lubang hitam terus berkembang. Faktanya, berkat kekuatan Raja Cacing Lubang Hitam, bahkan kekuatan yang dipancarkannya secara tidak sadar sudah cukup untuk meningkatkan laju reproduksi ras cacing lubang hitam. Selama waktu ini, mereka dengan cepat menghasilkan sejumlah telur cacing lubang hitam. Selain itu, karena telur-telur ini tidak memiliki musuh alami dan lingkungannya sangat baik, tingkat kelangsungan hidup mereka mencapai 80 persen. Perlu dicatat bahwa tingkat kelangsungan hidup telur cacing lubang hitam hanya 10 persen. Hanya satu telur dari 10 telur yang dapat bertahan. Itulah mengapa ras cacing lubang hitam berukuran sangat kecil. Namun, tingkat kelangsungan hidup meningkat menjadi 80 persen. Bisa dibayangkan bahwa populasi ras cacing lubang hitam akan segera meledak dan melahirkan gelombang kecil cacing lubang hitam. Tunggu, ada yang tidak beres. Bukannya dia akan segera mencapai alam abadi. Raja sepertinya akan mencapai alam abadi. Penatua cacing lubang hitam sepertinya merasakan sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Apa? Mustahil. Sudah berapa lama sejak Raja lahir? Bagaimana kecepatan pertumbuhannya bisa begitu cepat? Dia baru saja mencapai alam kesengsaraan guntur, dan sekarang dia akan mencapai alam abadi. Tidak ada yang mustahil. Ia mengikuti guru dan memperoleh harta karun yang tak ada habisnya. Wajar jika kecepatan evolusinya cepat. Tentu saja, kecepatan evolusi King masih di luar imajinasi kita. Aku ingin tahu apakah Raja bisa melewati kesengsaraan guntur. Tidak masalah. Bakat Raja melampaui imajinasi. Melewati kesengsaraan guntur sangatlah mudah. Banyak cacing lubang hitam yang tidak bisa menahan kegembiraannya karena naik turunnya ras cacing lubang hitam bergantung pada Raja saja. Jika Raja bisa berevolusi ke alam abadi, mereka juga bisa berevolusi ke alam abadi dengan cepat. Mereka praktis merupakan satu kesatuan. Pada saat ini, di ruangan 33 tingkat Kitab Suci Pegunungan dan Lautan. Karena saat itu adalah liburan sekolah, Raja Cacing Lubang Hitam, Chong Xiaokian, bermain-main di kamarnya selama tujuh hari tujuh malam. Kedua mata pandanya melotot, dan dia tampak seperti bisa mati kapan saja. Ledakan Gelombang Pada saat ini, Kitab Suci Pegunungan dan Lautan mengalami perubahan yang mengejutkan. Energi keberuntungan dalam jumlah besar melonjak dan langsung memasuki tubuh Chong Xiaokian, memasuki anggota tubuh dan tulangnya. Seolah-olah dia telah disuntik darah ayam, seperti pohon layu yang hidup kembali. Hal ini membuat Chong Xiaokian merasa segar kembali. Dia tampaknya telah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan ledakan, Chong Xiaokian merasakan kekuatan sihir di tubuhnya mencapai puncaknya. Dia segera menerobos, dan jejak aura abadi melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Apa? Saya? Saya menerobos dan akan mencapai alam abadi. Raja Cacing Lubang Hitam, Chong Xiaokian, tercengang. Dia merasakan banyak perubahan abadi yang misterius di tubuhnya. Dia telah bermain-main dan tidak benar-benar berkultivasi. Tapi sekarang, dia akan menerobos ke alam abadi. Dia naik level sambil berbaring. 2523 Haha, meski aku tidak tahu apa yang terjadi, aku memang seorang anak ajaib, kecantikan super jenius nomor satu di alam semesta. Aku bisa mencapai alam abadi hanya dengan berbaring. Raja Cacing Lubang Hitam Chong Xiaokian meletakkan tangannya di pinggul dan tertawa. Dia sangat bangga seolah-olah dia telah disuntik dengan darah ayam. Dia telah bekerja keras selama tujuh hari tujuh malam, namun kini dia telah pulih. Dia merasa sangat nyaman di hatinya. Karena dalam ingatan warisannya, tidak mudah bagi Raja Cacing Lubang Hitam untuk mencapai alam abadi. Ia harus melalui 81 percobaan untuk mendapatkan peluang. Namun, dia belum tumbuh dewasa. Dia akan mencapai alam abadi setelah bermain game sepanjang malam dan bekerja keras sepanjang waktu. Jika dia bukan anak ajaib terkuat dalam sejarah Ras Cacing Lubang Hitam, lalu siapa lagi? Tanpa ragu, jika dia menggunakan sepersepuluh ribu bakatnya, dia bisa menjadi orang bijak terkuat dan Raja terkuat dalam sejarah kapan saja. Namun, sebelum dia selesai tertawa, sambaran petir jatuh dari langit dan menyambar kepalanya, langsung menembus langit-langit. Dong! Sambaran petir segera mengubah Chong Xiaokian menjadi sepotong arang. Dia tercengang. Bahkan mahkota di kepalanya pun terlepas. Oh tidak, aku hampir lupa kalau aku harus melewati kesengsaraan petir untuk mencapai alam abadi. Sepertinya aku harus disambar petir. Chong Xiaokian segera mengingat masalah yang sangat serius ini. Tampaknya mencapai alam abadi bukanlah hal yang baik. Awan kesengsaraan menutupi ribuan kilometer di langit. Puluhan ribu kesengsaraan petir yang mengerikan turun dan menyerang tubuh Chong Xiaokian tanpa ampun. Ya Tuhan! Chong Xiaokian sangat ketakutan. Dia pada dasarnya adalah sampah. Dia dilahirkan untuk menjadi seorang ratu yang memiliki semua yang dia butuhkan. Dia belum pernah melihat bahaya sebesar ini sebelumnya. Dia segera menutupi kepalanya dan melarikan diri. Dong! Dong! Puluhan ribu sambaran petir menyambar dalam sekejap. Masing-masing dari mereka sangat menakutkan dan dapat dengan mudah membunuh seorang kultifator di puncak kesengsaraan petir. Ini adalah kesengsaraan petir Raja Cacing Lubang Hitam. Tentu saja, itu jauh lebih kuat daripada orang biasa. Chong Xiaokian berguling dengan malas di tanah seolah dia menggunakan bakat bawaan spasialnya. Kecepatannya sangat cepat, dan setiap kali kesengsaraan petir turun, dia akan mampu menghindarinya tepat pada waktunya. Harus dikatakan bahwa meskipun dia sangat tidak berguna, kemampuannya untuk ngelarikan diri adalah yang terbaik di alam semesta. Mengandalkan bakat spasialnya yang kuat dan naluri bertahan hidup yang sangat kuat, kemampuan menghindarnya hampir mencapai puncak kesempurnaan. Namun dengan cara ini, seluruh rumah hancur berkeping-keping oleh petir, dan puing-puing berserakan di mana-mana. Ia ketakutan dengan pemandangan seperti itu dan langsung berteriak, Tolong, Bupati, tolong aku, ada petir yang akan menyambarku. Jika kamu tidak menyelamatkanku, aku akan mati tersambar petir. Seseorang datang dan selamatkan aku. Chong Xiaokian tidak peduli dengan martabatnya sebagai seorang raja. Dia buru-buru mencari bantuan Xiaoping dan berteriak. Tapi ini adalah kesengsaraan kilatnya sendiri, Xiaoping tidak mau membantunya. Serangga lubang hitam lainnya secara alami tidak akan muncul. Mereka tidak berani mendekati pusat kesengsaraan petir. Setelah berteriak lama, tidak ada yang datang membantu. Tan mengeluh langsung marah. Kalian para pejabat pengkhianat. Saat raja ini berada dalam bahaya, tidak ada satupun dari kalian yang datang untuk menyelamatkanku. Saat aku melampaui kesengsaraan petir, aku akan memecat kalian semua. Lihatlah kalian bajingan. Apakah anda ingin melihat raja ini mati tersambar petir sehingga anda dapat mengambil kesempatan untuk mengambil alih? Sial, istana kekaisaran penuh dengan pejabat pengkhianat. Tidak satupun dari mereka yang baik. Dia berteriak dan menghindar terus-menerus. Dia sangat marah hingga asap keluar dari tujuh lubangnya. Namun dalam situasi ini, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dia tidak bisa bergantung pada orang lain. Hem, bukankah ini kakak mengeluh? Apa yang salah? Apakah anda juga melampaui kesengsaraan? Chong Xiaokian terpaksa melarikan diri dari kesengsaraan petir. Tak lama kemudian, dia sampai di rumah tetangganya Tan mengeluh. Namun dia segera menyadari bahwa Tan mengeluh juga telah melampaui kesengsaraan. Sepertinya dia telah menerobos ke alam sempiternal pada saat yang sama dengannya. Benar, suatu kebetulan. Tan mengeluh mengusap matanya seolah baru bangun tidur. Dia memasang ekspresi bingung di wajahnya. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Tadi malam, setelah hampir sebulan bekerja keras, aku akhirnya mengalahkan bos terakhir. Setelah mengalahkannya, aku bisa tidur nyenyak. Siapa sangka ketika aku bangun berikutnya hari ini, aku akan maju ke alam abadi. Awalnya, saya tidak terlalu memperhatikannya. Namun siapa sangka belasan sambaran petir akan menyambar dari langit, membangunkan saya secara paksa. Bahkan rumahku hancur. Astaga, mereka bahkan tidak membiarkanku tidur. Pada titik ini, dia mengertakan gigi karena marah. Jelas, dia masih marah saat bangun. Chong Xiaokian. Sejujurnya, dia kagum dengan kulit tebal ras Tautai. Setelah disambar petir berkali-kali, dia merasa seperti gatal. Terlebih lagi, itu hanya cukup untuk membangunkannya. Apakah ada keadilan di dunia ini? Juga, apa yang terjadi dengan menerobos ke alam abadi sambil tidur? Mungkinkah ada orang jenius yang tiada taranya di alam semesta ini yang bisa dibandingkan dengannya? Dia sedikit marah. Dengan ledakan, sambaran petir lainnya menyambar, secara akurat menyambar kepalanya. Seketika, seluruh tubuhnya menjadi mati rasa, dan Ahoge di kepalanya berdiri tegak. Dia menjerit kesakitan. Selamatkan aku, kakak Menglu, petir akan menyambarku. Chong Xiaokian langsung bergegas dan memeluk pahatan Menglu. Matanya dipenuhi air mata. Apakah ini kesengsaraan petir? Itu terlihat enak. Tan Menglu mengusap perutnya yang kempes. Dia merasa setelah terobosannya, nafsu makannya meningkat sepuluh kali lipat. Seolah-olah dia merasakan rasa lapar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sambaran petir yang turun dari langit. Di matanya, itu seperti makanan lesat. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, dia membuka mulutnya lebar-lebar dan membentuk lubang hitam besar. Semua sambaran petir detailannya dalam sekali teguk. En, ini rasa stroberi. Tan Menglu bersendawa. Dia sepertinya merasa rasanya cukup enak. Ini. Chong Xiaokian tercengang. Dia sama sekali tidak mengharapkan hal ini. Apakah Rastauti semuanya monster? Tidak apa-apa jika mereka makan yang lain. Tapi sekarang, mereka bahkan memakan kesengsaraan petir. Apakah ada keadilan di dunia ini? Sepertinya kesengsaraan petir di langit benar-benar membuat marah Tan Menglu. Energi kesengsaraan petir yang semakin menakutkan berkumpul dan jatuh dari langit dengan gila-gilaan. Lagi, bagus, sepertinya aku bisa makan lengkap hari ini. Aku akan makan, aku akan makan, aku akan makan. Namun, Tan Menglu bahkan lebih bersemangat. Dia masih khawatir dia tidak punya kesempatan untuk makan besar. Dia segera melompat ke langit. Sebelum sambaran petir itu turun, dia menggigitnya. Dengan suara berderak, dia memakan kesengsaraan petir seolah dia sedang menggigit biskuit. Chong Xiao Qian terdiam. Sepertinya nafsu makan Tan Menglu terlalu besar. Bahkan kesengsaraan petirnya sendiri menjadi sasaran Tan Menglu. Ia langsung menyerbu ke dalam awan kesusahan dan bahkan mulai menelan awan kesusahan. Dia merasa ketika Tan Menglu menelan awan kesusahan, semudah memakan kapas. 2.524 Setengah hari kemudian. Kesengsaraan petir Tan Menglu dan Chong Xiao Qian telah lenyap, dan mereka berhasil maju ke alam abadi. Namun, sebagian besar kekuatan kesengsaraan petir telah ditelan oleh Tan Menglu, sementara Chong Xiao Qian belum menyerap banyak kekuatan kesengsaraan petir. Dia telah maju secara alami. Seolah-olah dia dibawa oleh Tan Menglu. Setelah melahap kekuatan kesengsaraan petir dalam jumlah besar, meskipun Tan Menglu adalah seorang tauti abadi, perutnya kembung karena energi yang melimpah. Dia hampir pingsan di tanah, tidak bisa bergerak. Setelah maju ke alam abadi, tubuhnya juga mengalami beberapa perubahan. Pertama, itu adalah tinggi badannya. Tan Menglu akhirnya tumbuh sedikit, dan tinggi badannya bertambah 2 cm. Ruang di perutnya juga menjadi lebih besar, seolah-olah telah membentuk perut dimensional, memungkinkannya menelan lebih banyak barang. Jika dia pernah menelan beberapa mineral khusus di alam semesta sebelumnya, mungkin Tan Menglu tidak akan mampu mencernanya. Namun, segalanya berbeda sekarang. Kekuatan pencernaan tubuhnya 100 kali lebih kuat. Kedua, itu adalah kekuatan di dalam tubuhnya. Setiap bagian tubuhnya dipenuhi dengan zat abadi, menyebabkan jiwanya mengalami transformasi besar. Kekuatannya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Bisa dikatakan dia bisa bermain game sepanjang malam dalam jangka waktu yang lebih lama. Baik dari segi kekuatan, kecepatan, jiwa, atau kekuatan kemampuan Tuhannya, Tan Menglu telah meningkat beberapa tingkat. Dia sekarang adalah seorang tauti sejati. Seolah-olah kekuatan Divine Bistauti telah sepenuhnya ditampilkan di tubuhnya. Pada saat yang sama, lingkaran rune kosong yang padat muncul di kulitnya. Mereka sepertinya melahap rune, dan kekuatan apapun yang masuk ke tubuhnya akan dilahap hampir seluruhnya. Ada juga Chong Xiaokian. Sebagai raja cacing lubang hitam, setelah maju ke alam abadi, kekuatannya juga mengalami perubahan kualitatif. Mahkota di kepala kecilnya juga tampaknya memiliki pola abadi yang padat, seolah-olah memiliki kekuatan luar angkasa yang lebih kuat. Bahkan tingkat hidupnya telah meningkat dengan selisih yang besar. Sejumlah besar pola hukum luar angkasa juga muncul di kedalaman tubuhnya. Seolah-olah bakat luar angkasa cacing lubang hitam telah ditampilkan sepenuhnya. Setiap gerakannya sepertinya beresonansi dengan fluktuasi ruang. Di masa lalu, dia masih perlu mengedarkan kemampuan Tuhan di dalam tubuhnya untuk berkomunikasi dengan kekosongan. Namun, sekarang berbeda. Dengan satu pemikiran, dia bisa langsung melarikan diri ke dalam kehampaan. Selain itu, dia dapat dengan mudah membuka banyak terowongan spasial dan menstabilkannya. Tentu saja, sebagai raja cacing lubang hitam, yang terpenting adalah mengendalikan kekuatan seluruh ras. Ketika kekuatan dan peringkat hidupnya meningkat, cacing lubang hitam lainnya juga merasakan perubahan yang menggemparkan. Mereka bisa merasakan kecepatan evolusinya meningkat. Cacing lubang hitam, yang berada di puncak kesengsaraan petir, dapat merasakan bahwa mereka akan menerobos ke alam abadi. Berkat bantuan Chong Xiaokian, kekuatan seluruh ras cacing lubang hitam telah meningkat pesat. Pada saat yang sama, kekuatan hidup setiap cacing lubang hitam menjadi lebih kuat. Mereka juga bisa melahirkan banyak telur cacing lubang hitam. Beberapa hari kemudian, Chong Xiaokian dan Tan Menglu, yang telah sepenuhnya menstabilkan budidaya alam sempiternal mereka, kembali ke sekolah sekali lagi. Kali ini, mereka datang dengan kepala tegak. Seolah-olah mereka takut orang lain tidak tahu bahwa mereka telah maju ke alam abadi. Benar saja, penampilan sombong seperti itu segera menarik perhatian banyak gadis muda dan anak naga. Bagaimana ini mungkin? Bukankah kalian berdua pecundang yang hanya tahu cara bermain-main? Bagaimana dia bisa menjadi seorang imortal begitu cepat? Melihat Chong Xiaokian dan Tan Menglu telah maju ke alam abadi, mata Fate Dragon Betty membelalak tak percaya. Meskipun mereka adalah naga spesial dengan bakat luar biasa, bukan berarti mereka pasti akan menjadi naga abadi. Masih ada kemungkinan mereka akan terjebak di alam kesengsaraan petir, tidak dapat maju selama sisa hidup mereka. Menurutnya, Chong Xiaokian dan Tan Menglu hanyalah pecundang yang menunggu kematian. Mereka tidak memiliki masa depan dalam kehidupan ini. Namun, dia tidak menyangka bahwa keduanya akan tiba-tiba mengubah nasib mereka dan maju ke alam abadi. Ini benar-benar di luar imajinasi Fate Dragon Betty dan Dragon Whelps lainnya. He he. Chong Xiaokian terkekeh dan meletakkan tangannya di pinggul. Bagaimana kalian manusia bisa membayangkan bakatku? Saya bisa melampaui semua orang hanya dengan bermain game dan membolos setiap hari. Lihatlah kalian para siswa terbaik. Anda belajar siang dan malam. Anda mendapatkan 100 poin di setiap ujian. Namun pada akhirnya, Anda hanya memiliki sedikit kultivasi. Keyakinannya membengkak hingga ekstrim. Dia merasa sudah bisa meremehkan kelompok siswa ini. Jangan dengarkan dia. Tan menglu melompat keluar dan berkata dengan keras, sebenarnya, kami juga berkultivasi dengan sangat keras. Jangan tertipu oleh kenyataan bahwa kami bermain game setiap hari. Ini sebenarnya adalah cara berkultivasi. Hanya saja orang biasa tidak memahaminya dan salah mengira bahwa kami terjatuh. Faktanya, kami berlatih dengan cara lain. Ada hal seperti itu. Main game juga salah satu cara berkultivasi. Anak naga tercengang. Tentu saja. Tan menglu terkekeh dan meletakkan tangannya di belakang punggung. Apakah menurutmu semudah itu bermain game setiap hari? Itu menghabiskan seluruh kekuatan mental dan energi Anda. Setiap kali Anda melawan bos, Anda tidak tidur siang dan malam. Anda bahkan tidak punya waktu untuk makan. Siapa di antara kalian yang bisa memahami perasaan menahan lapar untuk menyelesaikan instans Duneon? Siapakah di antara kalian yang bisa memahami kekesalan dan kekesalan karena terbunuh oleh skill ulti bos saat hampir mencapai tetes terakhir HP bos? Siapakah di antara Anda yang bisa memahami betapa marahnya dibunuh oleh pemain Taipan setelah bekerja keras selama tiga hari tiga malam dan akhirnya mendapatkan peralatan yang sangat bagus? Aku tahu semua perasaan ini. Ini sebenarnya setara dengan jenis latihan ekstrim. Dari enerjik menjadi lelah, lalu kembali enerjik lagi. Siklus ini berulang siang dan malam. Anda harus mengalami semua jenis kehidupan, kebahagiaan, depresi, keputusasaan, kegembiraan. Apalagi ini bukan hanya untuk satu atau dua hari saja. Anda harus melakukan satu hal ini siang dan malam. Jangan terkecoh dengan hal yang biasa saja, namun jika Anda tetap melakukannya, itu akan menjadi masalah besar. Oleh karena itu, berkat latihan ekstrim inilah basis kultivasi kita dapat meningkat dengan cepat. Mungkin Anda mengira ini adalah keberuntungan, namun bagi kami, ini adalah hasil yang wajar. Di mana ada usaha, di situ ada imbalannya. Jika Anda ingin terkenal di depan orang lain, Anda harus menderita di belakang mereka. Semua yang kita miliki saat ini adalah hasil kerja keras kita. Dia berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya, wajahnya penuh emosi. Dia sangat emosional, seolah-olah sedang mengingat masa lalu, mengingat kepahitan dan manisnya. Chong Xiaokian tercengang saat mendengar ini. Dia tidak menyangka dirinya akan menjadi eksistensi yang luar biasa. Tanpa disadari, dia telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Sejujurnya, bahkan naga takdir Betty sedikit terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Kenapa aku tidak merasa itu sulit sama sekali? Chong Xiaokian tercengang dan mau tidak mau bertanya. Benar, itu tidak sulit. Kamu bisa bertanya kepada siswa terbaik di kelas. Siapa di antara mereka yang menganggap belajar itu sulit? Mereka hanya akan merasa lebih bahagia jika semakin banyak belajar. Belajar dengan giat hanyalah perasaan menjadi pemalas. Tan menglu memperlihatkan ekspresi seorang master. Dengan logika yang sama, kita memadukan kultivasi ke dalam hiburan dan membuatnya terasa seperti sedang bermain-main. Tanpa sadar, kita akan melupakan kesulitan dalam berkultivasi. Saat ini, kita telah mencapai keadaan di mana kita melupakan segala hal lainnya. Kita dapat menikmati hidup dan berkultivasi pada saat yang bersamaan. Kita telah mencapai kondisi tertinggi di mana keduanya tidak saling menunda. Kelompok anak naga dan gadis-gadis muda dipenuhi dengan kekaguman. 2.525 Mendengarkanmu lebih baik daripada belajar selama 10 tahun. Slow Dragon Wells terlihat memuja dan berkata, Saya salah, Tuan Menglu. Saya tidak menyangka Anda memiliki pemikiran tingkat tinggi. Saya minta maaf atas ketidaktahuan saya sebelumnya. Saya sebenarnya mengira Anda adalah sampah dan putus asa. Kamu hanya tahu cara bermain game sepanjang hari, membolos setiap hari, dan tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Kamu adalah contoh negatif. Bahkan guru ingin kami melihatmu sebagai aib. Tapi hari ini, saya tidak menyangka saya menjadi orang yang putus asa. Saya sangat meremehkan pemikiran dan kultivasi guru Menglu, dan saya menilai naga melalui kacamata berwarna. Saya benar-benar mempunyai mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Semua orang telah berbuat salah padamu. Itu menyebut Tan Menglu sebagai seorang master. Kamu terlalu baik, tidak apa-apa. Bagaimanapun juga, naga tidak berdaya. Belajar dari kesalahan adalah hal yang baik. Anak hilang yang bertobat lebih berharga daripada emas. Tan Menglu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tampak murah hati. Dia tidak peduli tentang bagaimana orang lain memandang rendah dirinya dan hinaan dari mereka yang tidak mengetahui kebenaran. Bagaimanapun juga, orang bijak selalu menyendiri dan tidak dipahami oleh orang lain. Seperti kata pepatah, jumlah ejekan dan gosip yang dia terima saat itu sama dengan jumlah bunga dan pujian yang dia terima hari ini. Tuan Menglu, apakah salah jika kita belajar dengan giat? Kami sangat serius, pekerja keras, masuk kelas tepat waktu setiap hari, dan mendapat nilai bagus di setiap ujian. Apakah ini jalan yang salah? Haruskah aku mengikutimu untuk bermain-main denganmu? Seekor anak naga bertanya. Tidak, itu tidak salah. Sebenarnya kamu benar, aku benar, semua orang benar. Tan Menglu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Ada tiga ribu jalan di alam semesta, dan ujung setiap jalan adalah sama. Inilah yang disebut jalan berbeda menuju tujuan yang sama. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa saya benar dan Anda salah? Apakah benar dan salah itu penting? Seperti yang diharapkan dari guru Menglu. Kata-katanya sangat filosofis dan mendalam. Anak-anak naga semuanya terkesan. Bahkan Fate Dragon Betty sedikit terkejut. Dia berpikir keras dan mulai meragukan dirinya sendiri. Tuan Menglu, kakek sapi hijau berencana untuk mengubah dunia ini dan membangun banyak istana megah. Tempat yang dulu kami tinggali akan dihancurkan, jadi kami mendapat sejumlah kompensasi. Allstone yang rakus bertanya, tetapi saya tidak tahu bagaimana cara menghabiskan uang sebanyak itu. Haruskah kita membeli rumah di dekat pusat kota atau menggunakannya untuk hal lain? He he, rumah apa? Coba pikirkan baik-baik, bukankah membeli rumah sama dengan menyewa rumah sama dengan tinggal di dalamnya? Di masa depan, rumah akan menjadi tidak berharga, bahkan kurang berharga dibandingkan bawang putih. Tan Menglu melambaikan tangannya. Benarkah, rumah akan bernilai lebih rendah dari bawang putih di masa depan? Kelompok anak naga tercengang. Tentu saja, pikirkanlah dengan serius. Dunia ini sangat besar. Anda dapat mengembangkannya dengan santai dan itu akan menjadi sebidang tanah yang luas. Ini akan menjadi sunyi dan tidak berpenghuni. Di masa depan, akan ada lebih banyak rumah daripada manusia, Anda tahu. Tan Menglu berkata dengan nada meremehkan, jadi, daripada membeli rumah, kenapa kamu tidak mengeluarkan uang untuk bermain game? Apa itu rumah belaka? Bisakah itu membuatmu bahagia? Hanya dengan mengeluarkan uang untuk bermain game Anda bisa menjadi lebih kuat? Tuan Menglu, saya mengerti. Sepertinya saya tidak sebaiknya membeli rumah. Lebih baik menyewa rumah. Saya akan bermain-main dengan Anda di masa depan. Kelompok anak naga yakin. Hem, kamu layak untuk diajar. Tan Menglu sangat puas. Dia menyatakan bahwa dia telah mendapatkan kelompok orang percaya lainnya. Daripada main-main atau mengeluarkan uang, dia justru ingin membeli rumah. Lelucon yang luar biasa. Apa itu rumah? Apakah itu bisa dimakan? Apakah kamu serius? Xiao Jin? Menurutmu Tuan Menglu benar. Seorang gadis muda dari klan Telinga Kelinci memandang Xiao Jin dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Hem, aku tidak begitu yakin, tapi aku punya cara yang memuaskan kedua belah pihak. Kenapa kita tidak membeli seratus rumah dulu lalu menghabiskan beberapa ratus juta untuk bermain game? Goldie berkedip dan memberinya solusi. Mendengar ini, mulut gadis muda itu bergerak-gerak. Dia tidak bisa berkata-kata. Sepertinya mereka menanyakan orang yang salah. Mereka seharusnya tidak menanyakan pertanyaan ini kepada Taipan Super Xiao Jin. Mereka hanya mencari masalah. Semuanya, jangan dengarkan orang ini. Kultifasi apa yang dia bicarakan dengan bermain game, itu benar-benar tidak masuk akal. Selain itu, jangan menjual rumah untuk mengeluarkan uang untuk bermain game. Anda akan menyesalinya seumur hidup Anda. Nasib naga Betty tidak tahan lagi. Dia segera menghentikan tindakan konyol tersebut agar tidak menyebar. Betty, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kamu bisa mengatakan itu tentang Tuan Menglu? Itu benar. Tuan Menglu menjelaskan jalan menuju kesuksesan kepada kami karena niat baik. Hanya kamulah yang menyebabkan masalah di sini. Benar. Betty, kamu benar-benar tidak cocok dengan kelompok itu. Tuan Menglu hanya memberi kita jalan yang jelas. Kita tidak harus melakukan ini. Terserah kita apakah kita melakukannya atau tidak. Itu benar. Kamu masih berani mengatakan bahwa Tuan Menglu berbicara omong kosong. Tuan Menglu sekarang adalah seorang Tao Tai Abadi. Bagaimana denganmu? Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu dengan suara sekeras itu? Kamu bahkan bukan seorang imortal, namun kamu berani mempertanyakan guru Menglu. Kamu terlalu tidak tahu malu. Semua orang memandang Betty dengan jijik. Mereka merasa perkataan Fate Dragon Betty terlalu berlebihan. Mungkin dia iri dengan prestasi Menglu, itulah sebabnya dia menuangkan air dingin padanya. Apa? Mendengar kata-kata tersebut, Fate Dragon Betty menjadi gila. Dia mencoba membujuk para bajingan ini dengan niat baik, tetapi sekarang mereka mengatakan bahwa dia salah. Apakah ada keadilan di dunia ini? Dia ingin membalas, tapi Tan Menglu sekarang adalah Tao Tai Abadi. Dia sukses. Apapun yang dia katakan itu benar. Saat ini, dia bukan siapa-siapa. Apapun yang dia katakan akan salah. Lupakan, lupakan saja. Betty hanya bersikap baik, tidak perlu mengatakan itu. Saat ini, Tan Menglu melambaikan tangannya dengan ekspresi murah hati di wajahnya. Faktanya, alam semesta ini sangat besar dan bisa menampung dua pendapat yang berbeda. Dia punya idenya sendiri, dan tentu saja kita juga bisa punya ide sendiri. Tentu saja saya tidak berani mengatakan bahwa saya benar. Tapi sebagai Tao Tai Abadi, kata-kataku sangat berbobot. Seperti yang diharapkan dari Tuan Menglu. Lihatlah hatinya, lihat emosinya, dan lihat wajah Arogan Betty. Jika itu aku, aku tidak akan mampu menanggungnya. Kalau tidak, bagaimana Guru Menglu bisa mencapai keabadian? Kondisi mentalnya pasti sangat tinggi. Sepertinya Tuan Menglu lebih bisa diandalkan. Kelompok itu penuh dengan kekaguman. Mendengar kata-kata tersebut, Fate Dragon Betty semakin menggila. Dia tidak yakin. Baiklah, jangan pedulikan hal-hal kecil ini. Aku sedang berpikir untuk pergi ke penjara bawah tanah. Ayo kita bentuk tim. Kalian berkumpul. Tan Menglu merasa puas. Dia akhirnya bisa mengelabui kelompok pekerja ini untuk menanam monster untuknya. Cong, Xiao Qian bingung. Aneh. Dia bukan bak lubang hitam abadi. Bukankah seharusnya dia bersinar terang? Mengapa tidak ada yang peduli padanya? Apakah prestiser rajanya tidak cukup? Dia tidak bisa memahaminya. Dia tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. 2.526 Saat ini, di sisi lain. Dunia klasik pegunungan dan lautan, dunia level 12. Xiang Liu, Pixiu, Qi Lin, Zhu Jian, Bi Fang, Phoenix, Xuan Wu, dan banyak binatang mistis lainnya yang ditangkap Xiaoping. King semuanya dikurung di salah satu level. Tentu saja, naga hitam pasda dan naga kolosal lainnya yang ditangkap di sini juga melihat hal ini. Kenyataannya, jumlah mythical beast yang telah ditangkap selama beberapa hari terakhir tidak terhitung jumlahnya. Mereka sudah mulai mati rasa. Astaga, dimanakah di dunia ini manusia ini menangkap begitu banyak binatang mistis? Jangan bilang kalau tidak ada saint yang bisa menangani hilangnya begitu banyak mythical beast. Ketika naga kuno tengah yang telah ditangkap melihat hal ini, dia benar-benar tercengang. Dia tidak menyangka manusia ini, Xiaoping, akan mampu menangkap begitu banyak binatang mistis selama beberapa hari terakhir. Dan mereka juga bukan sekedar mythical beast biasa. Setidaknya mereka semua berada dalam kondisi sempiternal. Negara kuno dekat dianggap normal, dan negara kuno pertengahan dianggap elit. Baru-baru ini, dia bahkan telah menangkap binatang mistis negara kuno yang abadi. Sesuatu seperti itu membuat mereka takut. Lagi pula, itu adalah binatang mistis dari zaman kuno. Bahkan di antara berbagai ras, mereka dapat dianggap sebagai elit dari para elit. Mereka adalah eksistensi yang bisa berubah menjadi tetua yang memiliki otoritas atas suatu wilayah. Tapi sekarang, setelah pemuda ini menangkap puluhan binatang mistis negara kuno-kuno, mereka tidak dapat membayangkan betapa marahnya para tetua di luar jika mereka mengetahui hal ini. Tidak perlu bertanya. Pastinya tidak ada saint di sekitar sini. Kalau tidak, manusia ini tidak akan seberani itu. Itu benar. Jika dia benar-benar membuat marah orang suci yang tak terkalahkan, tidak peduli berapa banyak nyawa yang dimiliki manusia ini, itu tidak akan cukup. Itu benar. Aku rasa manusia ini pasti menggunakan semacam metode khusus untuk menutupi masalah ini dengan mudah bahkan setelah menangkap begitu banyak binatang mistis. Siapa yang tahu, bahkan para tetua dalam ras mungkin tidak tahu bahwa kita telah hilang. Banyak mythical beast berdiskusi dengan sungguh-sungguh, mencoba menebak seluk-beluk masalah ini. Huhwe, kalian mungkin sudah melupakan hal ini. Jangan bilang kalau kalian tidak merasakannya. Dunia ini sepertinya menjadi semakin kuat. Naga hitam pasda tertawa dingin, jika kita mengatakan bahwa para suci abadi masih dapat berjuang di dunia ini di masa lalu, mereka tidak akan dapat melarikan diri bahkan jika seorang suci yang tak terkalahkan ditangkap di sini. Ini memberiku perasaan bahwa meskipun dunia ini tidak sekuat alam naga, ia memiliki jejak bentuk embryo alam naga dan mengandung jejak karakteristik alam abadi. Jelas sekali, dunia ini menjadi semakin kuat. Itu adalah salah satu kelompok naga pertama yang dipenjara, jadi dia memiliki kesan terdalam tentang perubahan dunia klasik pegunungan dan lautan selama periode waktu ini. Hal ini juga membuatnya bergidik ketakutan dan takjub dengan kecepatan perubahan dunia. Jika terus berevolusi seperti ini, itu mungkin sebanding dengan alam naga super yang dibentuk oleh tubuh naga leluhur mereka. Bukan hanya itu saja. Sebelumnya, manusia itu hanyalah seorang sage kuno dekat. Namun, dia kini telah menjadi sage kuno pertengahan dan memahami hukum waktu. Bukankah kecepatan terobosannya terlalu cepat? Sungguh sulit dipercaya. Kata naga kuno tengah dengan suara yang dalam. Setiap kali melihat manusia siaping, ia akan merasa memprihatinkan. Rasanya kecepatan kemajuannya terlalu cepat. Perlu diketahui bahwa jika ras naga ingin menerobos, mereka membutuhkan setidaknya puluhan juta tahun, atau bahkan ratusan juta tahun. Apalagi prosesnya relatif cepat. Jika memakan waktu lebih lama, mereka tidak akan mampu menerobos seumur hidup mereka dan akan selalu terjebak dalam kemacetan ini. Namun, manusia ini berbeda. Dia berada di luar imajinasi mereka. Mereka merasa peluang mereka untuk keluar dari dimensi ini semakin kecil. Lihat, orang-orang ini segera bangun. Naga kuno dekat menunjuk ke arah binatang suci yang telah ditangkap. Suara mendesing gelombang-gelombang. Segera, Siang Liu, Taoti, Pixiu, Kilin, Suani, Zujian, Bifang, Phoenix, Swanwu, dan Divine Beast lainnya sepertinya telah sadar kembali dan membuka mata mereka dalam kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Di mana tempat ini? Bukankah aku baru saja berada di alam cahaya abadi? Benar, kami baru saja berjuang untuk kolam penciptaan purba. Bagaimana kami bisa sampai di sini dalam sekejap mata? Segera, binatang ilahi ini terbangun. Mereka segera menyadari bahwa mereka tidak berada di alam cahaya abadi, tetapi di dunia lain yang sangat asing. Apalagi ada sekelompok naga yang menatap mereka. Mereka langsung merasakan firasat buruk, seolah-olah sesuatu yang buruk telah terjadi. Apa yang kamu lihat? Kamu cacing berkaki empat, beraninya kamu menatapku. Apakah kamu ingin mati? Apakah kamu tidak tahu bahwa aku adalah siang liu kuno? Siang liu kuno segera menjadi ganas. Rasanya seolah-olah naga-naga ini sedang melihatnya dengan tatapan yang sangat mengejek, dan langsung dipenuhi amarah. Bagaimanapun, mereka adalah orang suci kuno yang telah memahami hukum penciptaan, namun mereka berani meremehkannya seperti ini. Ini konyol. Namun tak lama kemudian, ia menyadari sesuatu yang mengejutkan. Apa yang sedang terjadi? Kekuatan sihirku? Kekuatanku? Bagaimana semuanya bisa hilang? Apakah aku sudah kehilangan seluruh kekuatanku? Bagaimana ini mungkin? Siang liu kuno tercengang. Ia tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi padanya, bahwa ia akan kehilangan semua kekuatannya sepenuhnya suatu hari nanti. Dapat dikatakan bahwa ini lebih menakutkan dari apapun. Itu benar. Apa yang terjadi? Kekuatanku juga hilang. Sialan. Siapa yang melakukan ini pada kita? Apa yang sedang terjadi? Tauti, Pixiu, Kilin, Suani, Zujian, Bifang, dan Divine Beast lainnya semuanya tercengang, karena mereka belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Faktanya, mereka belum pernah mendengarnya. Hal ini khususnya terjadi pada beberapa orang suci kuno. Mereka telah memahami hukum penciptaan, dan kekuatan mereka luar biasa kuatnya. Mereka seperti dewa, tinggi dan perkasa. Bagaimana mereka bisa menerima perasaan kehilangan seluruh kekuatan mereka? Apakah kalian cacing berkaki empat melakukan sesuatu pada kami? Para Divine Beast ini tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap ke arah naga kolosal di sekitarnya. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Melakukan ini akan membawa masalah pada ras naga. Jika masalah hari ini terungkap, sekuat apapun ras naga, mereka tidak akan mampu menahan amukan begitu banyak ras. Apakah anda mencoba membawa bencana pada ras naga? Mereka tampil galak dan mengancam. Lagi, bisakah anda mengubah beberapa baris ini? Aku sudah lama muak mendengarnya. Anak-anak kecil, pukul mereka dulu selama satu jam, lalu beritahu mereka tentang peraturan di sini. Naga hitam pasteda tersenyum kejam. Tidak masalah, bos. Beberapa naga kolosal tersenyum kejam dan mengepalkan tangan mereka. Hal yang paling mereka sukai adalah memberi pelajaran kepada pendatang baru. Karena itu akan mengingatkan mereka pada saat mereka baru saja tiba, ketika mereka dipukuli oleh naga hitam pasteda dan yang lainnya. Kini, mereka akhirnya punya kesempatan untuk membalas dendam. Tunggu, kamu, kamu bajingan. Apa yang kamu coba lakukan? Jangan gegabuh. Aku adalah orang suci kuno. Tahukah kamu bahwa aku adalah orang suci kuno? Kelompok binatang ilahi tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. He he, kita sedang menghajar para orang suci kuno. Kelompok naga kolosal menerkam ke depan dan menghajar mereka selama satu jam. Mereka menyebut pemukulan ini sebagai pembaptisan, atau bisa juga disebut pertemuan pendatang baru. 2527 Beberapa hari kemudian, Xia Ping mengkonsolidasikan basis budidayanya di alam kuno tengah dan sepenuhnya mengintegrasikan kekuatan sihir dan kekuatan indra ilahi di tubuhnya yang telah meroket selama periode waktu ini sebelum akhirnya dia keluar dari pengasingan. Hah! Menglu dan Xiaokian, dua gadis pemalas itu, sebenarnya telah maju ke alam abadi. Dia dengan cepat menerima kabar bahwa kedua gadis yang kecanduan internet telah maju ke alam abadi. Meskipun dia juga tahu bahwa dengan bakat mereka, hanya masalah waktu sebelum mereka maju ke alam abadi, dia tidak menyangka akan secepat itu. Kalau dipikir-pikir, ini juga karena evolusi berkelanjutan dari klasik pegunungan dan lautan dan sejumlah besar ki penciptaan yang dipancarkan oleh kolam penciptaan bawaan, yang juga memberi mereka manfaat besar. Jika tidak, dengan karakter mereka, siapa yang tahu kapan mereka akan maju ke alam abadi? Aku ingin tahu bagaimana keadaan alam cahaya abadi sekarang. Sudah lama sejak Xiaoping merebut kolam penciptaan bawaan. Tampaknya para sage imemorial dari ras-ras besar juga telah mulai bertarung, dan itu hanyalah pertarungan yang sengit. Namun, ia memilih mengasingkan diri di tempat tertentu untuk menghindari perselisihan tersebut untuk sementara. Xiaoping, masalah ini sepertinya sudah selesai. Mendengar pertanyaan Xiaoping, Korin langsung menjawab. Selama kurun waktu ini, Korin juga sering menggunakan istana tak terlihat untuk menjelajahi lingkungan sekitar, sehingga dia sangat jelas tentang apa yang terjadi selama kurun waktu tersebut. Ini sudah berakhir. Xiaoping mengedipkan matanya. Itu benar. Korin mengangguk. Pada awalnya, para sage abadi ini bertarung dengan sekuat tenaga, dan lusinan dari mereka terluka parah. Rasanya seperti langit runtuh dan bumi retak, dan planet-planet hancur. Namun, ketika para sage imemorial ini akan bertarung sampai mati, para sage tak terkalahkan di belakang klan naga dan klan binatang suci lainnya secara pribadi mengambil tindakan dan menghentikan perang agar tidak berlanjut. Jika bukan karena para sage tak terkalahkan yang menghentikannya secara pribadi, saya khawatir banyak sage abadi akan terbunuh atau terluka dalam pertempuran ini. Itu hanyalah sebuah perang epik. Dia sangat emosional. Bahkan di era imemorial, sangat jarang ada begitu banyak sage imemorial yang bertarung satu sama lain, apalagi bertarung dengan sekuat tenaga dan bertarung sampai mati. Ini juga membuka matanya. Namun, ada masalah sekarang. Tampaknya alam cahaya abadi menunjukkan tanda-tanda bergerak lagi, seolah-olah akan meninggalkan ruang ini dan keluar dari tidurnya di kedalaman dimensi. Korin tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Apa maksudmu? Alam cahaya abadi sedang bergerak? Siaping mengerutkan kening. Benar. Alam cahaya abadi sendiri sepertinya diselimuti oleh kekuatan misterius dan memiliki pola pergerakannya sendiri. Meski tempat ini telah muncul di dunia nyata, ia hanya akan bertahan dalam waktu singkat. Korin berkata dengan suara yang dalam, tetapi waktunya hampir habis. Tampaknya ia akan terus berlayar ke kedalaman ruang dimensi dan bersembunyi di bagian terdalam alam semesta. Bahkan mungkin berlayar ke area terlarang gelap. Jika hal seperti itu terjadi, saya khawatir jika saya terus tinggal di alam cahaya abadi, saya akan pergi dengan alam cahaya abadi dan tertidur lelap di kehampaan dimensi yang tidak diketahui. Pada titik ini, ia berhenti sejenak. Tentu saja, mungkin tidak menjadi masalah jika ia pergi begitu saja dengan alam cahaya abadi, tapi masalahnya adalah ketika alam cahaya abadi jatuh ke kedalaman dimensi, seluruh alam cahaya abadi akan memancarkan kekuatan terlarang yang merusak yang akan membersihkan semua makhluk hidup di dunia ini, makhluk hidup apapun akan dibunuh, bahkan para suci yang tak terkalahkan pun tidak terkecuali. Tanpa mekanisme ini, akan ada para sage yang akan tetap tinggal di alam cahaya abadi untuk berkultivasi hingga akhir zaman. Bagaimanapun, tempat ini dianggap sebagai tanah suci budidaya yang cukup bagus. Ini mengungkapkan informasi yang ditanyakannya selama ini. Sepertinya aku harus bergegas dan menjelajahi alam cahaya abadi. Kalau tidak, jika bergerak lagi, aku khawatir tidak akan ada kesempatan bagus lain kali. Siaping menyentuh dagunya dan berpikir keras. Korin berkata, masalahnya adalah ini. Seluruh alam cahaya abadi sekarang terlalu besar, dan tidak mungkin untuk menjelajahi setiap sudut dalam waktu singkat. Terlebih lagi, setelah begitu banyak orang bijak menjarah di mana-mana, banyak harta karun telah dijarah oleh orang bijak ini, dan tidak banyak harta yang tersisa. Hampir tidak ada harta karun yang bisa dibandingkan dengan kolam penciptaan. Tentu saja, kecuali seseorang dapat menemukan planet paling berharga di alam cahaya abadi, planet asal. Dikabarkan bahwa planet ini merupakan kediaman para dewa dan berisi harta karun para dewa yang paling berharga. Sayangnya, planet ini tersembunyi di bagian terdalam alam cahaya abadi, sunyi dan tidak terlihat. Bahkan para suci yang tak terkalahkan pun tidak dapat menemukannya. Planet asal. Mendengar ini, mata siaping tiba-tiba berbinar. Planet asal memang merupakan planet yang sulit ditemukan. Tampaknya planet ini telah disegel oleh para dewa menggunakan kekuatan terlarang khusus. Tidak ada sage yang bisa mendeteksi jejaknya. Itu setara dengan istana para dewa. Banyak orang bijak yang ingin mencoba peruntungan untuk menemukan planet asal, tetapi masalahnya adalah tidak mungkin. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan mengandalkan keberuntungan. Namun, siaping berbeda. Dia memiliki kompas harapan, harta karun bawaan. Selama ada kekuatan takdir yang cukup, harta karun bawaan ini dapat menemukan segalanya di dunia ini. Memikirkan hal ini, dia tidak ragu-ragu. Jika ingin menemukan harta terpendam para dewa, maka layak menghabiskan banyak kekuatan takdir. Saya ingin tahu di mana planet asal alam cahaya abadi berada. Siaping mengeluarkan kompas harapan, harta karun bawaan, dan segera menanamkan pikirannya ke dalamnya. Gemerincing gelombang-gelombang. Dalam sekejap, kompas harapan bergetar terus-menerus. Sebagian besar kekuatan takdir di kedalaman kompas sepertinya telah terkuras habis. Jelas sekali, sangat sulit untuk menemukan planet asal, dan perlu menghabiskan banyak daya. Namun meski begitu, kekuatan takdir yang telah terakumulasi selama miliaran tahun masih cukup untuk menemukan lokasi planet asal. Boom gelombang-gelombang. Detik berikutnya, tubuh Siaping bergetar. Tiba-tiba, aliran informasi mengalir keluar dari kedalaman kompas harapan, dan peta jalan berbintang langsung muncul di lautan kesadarannya. Tiba-tiba, peta jalan berbintang ini menunjuk ke tempat di mana planet asal sebenarnya berada. Bagaimana ini mungkin? Sebenarnya ada di tempat itu. Mata Siaping berbinar, dia menemukan bahwa planet asal yang sebenarnya berada di planet biasa dekat kolam keberuntungan bawaan. Dia pernah melewati planet itu sebelumnya, tapi dia tidak menemukan apapun. Faktanya, tidak ada yang tahu berapa banyak sage yang melewati tempat itu, tapi tidak ada yang pernah menemukan sesuatu yang salah. Ini juga masuk akal. Planet ini sepertinya telah diberi teknik larangan ilahi oleh para dewa. Teknik larangan ilahi ini sepertinya disebut formasi divisi luar angkasa. Itu adalah formasi tingkat dewa yang menutupi penampakan asli planet ini, menyebabkan dua dunia spasial yang sangat berbeda muncul di planet ini, yaitu dunia permukaan dan dunia batin. Planet asal yang sebenarnya ada di dunia batin. Karena teknik larangan ilahi, tidak peduli seberapa serius kerusakan pada dunia permukaan planet ini, itu tidak akan mempengaruhi dunia batin. Sebab, dunia batin berada di dimensi lain, tidak terhubung satu sama lain, dan tidak saling mempengaruhi. 2528 Suatu hari kemudian, Xiaoping meninggalkan dunia klasik pegunungan dan lautan dan sekali lagi diam-diam datang ke tempat harta karun primordial, kolam keberuntungan, awalnya berada. Kali ini, dia menemukan bahwa bidang bintang memang telah rusak parah. Tampaknya ia telah mengalami pemboman terhadap orang bijak kuno yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak planet telah diledakkan. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan. Namun, karena kekuatan misterius alam cahaya abadi, pecahan planet yang hancur ini sepertinya berkumpul kembali seiring berjalannya waktu dan kembali ke keadaan semula. Inilah misteri alam cahaya abadi. Tidak peduli seberapa parah kerusakan yang terjadi pada planet ini, setelah jangka waktu tertentu, planet ini akan kembali ke keadaan semula. Tampaknya setiap planet memiliki zat yang abadi. Seolah-olah seluruh alam cahaya abadi memiliki karakteristik abadi. Namun meski begitu, banyak planet yang tidak dapat pulih karena kekuatan penghancurnya jauh melebihi kemampuan pemulihan alam cahaya abadi. Inilah kekuatan kehancuran alam semesta. Itu di luar imajinasi, dan berisi bekas luka dao besar. Tentu saja, pertarungan antar-sage tidak dapat menyebabkan kerusakan mendasar pada alam cahaya abadi. Ini adalah hukum ruang waktu yang sangat mendalam, dan berisi dao agung. Sapi hijau juga merasakan situasi ini dan berkata dengan tegas. Ia bahkan merasa bahwa seluruh alam cahaya abadi adalah artefak ilahi yang kejam, itulah sebabnya ia bertahan begitu lama, dan mengapa kekuatan hukum misterius dapat terus berjalan di kedalaman interiornya. Ini memang kekuatan hukum yang sangat misterius. Xia Ping mengangguk. Dia juga merasakan perubahan misterius di bidang bintang ini. Perubahan hukum di sini berada di luar imajinasinya. Ini adalah kekuatan hukum tingkat tinggi, yang dimiliki oleh kekuatan para dewa. Ini jauh dari apa yang dapat dibayangkan oleh para sage, dan ini adalah inti dari alam semesta yang tidak dapat mereka sentuh untuk saat ini. Namun, dia sedang tidak berminat untuk terus memikirkan hal-hal ini. Lagi pula, ini masih terlalu jauh darinya. Dia hanyalah seorang sage dari abad pertengahan, dan dia belum mencapai puncak sage. Memikirkan hal-hal ini untuk sementara tidak ada gunanya. Suara mendesing. Sosoknya bersinar, dan dia sampai di planet yang ditunjuk oleh kompas harapan. Ia melihat bahwa planet ini sangat biasa, tidak ada bedanya dengan planet kehidupan biasa. Ada gunung, laut, sungai, lembah, gurun, dan lain sebagainya. Segalanya tampak sangat damai, penuh aura alam, dan memancarkan vitalitas. Selain kurangnya kehidupan, ini adalah planet kehidupan yang sangat cocok untuk dihuni. Sejujurnya, ketika pertama kali tiba di planet ini, Siaping tidak menemukan sesuatu yang salah. Lagi pula, ada terlalu banyak planet serupa di seluruh alam cahaya abadi, dan itu tidak layak untuk disebutkan. Saya tidak menyangka origin star ada di sini. Menarik. Siaping menghela nafas dengan emosi. Jika dia tidak memiliki artefak bawaan seperti Campus of Wises, dia mungkin tidak akan dapat menemukan lokasi sebenarnya dari genesis star. Menurut Panduan Kompas Harapan, hanya ada satu cara untuk memasuki dunia batin dari dunia permukaan planet ini, dan itu adalah dengan menemukan pintu yang menuju ke dunia batin. Selain pintu ini, tidak ada cara lain untuk masuk. Karena dunia batin dan dunia permukaan dipisahkan oleh formasi pemisah dunia, bahkan kekuatan ruang waktu pun tidak dapat menembusnya. Ada lapisan demi lapisan penghalang, dan hanya satu gerbang yang bisa menghubungkan kedua dunia. Tidak ada jalan lain. Untungnya, Campus of Wises telah mengungkapkan lokasi pintu tersebut. Itu berada di bagian terdalam dari lautan di planet ini, di sebuah gua tertentu di sebuah gunung di dasar lautan. Hanya dengan memasuki bagian terdalam lautan dan menemukan satu-satunya gua barulah dia dapat menemukan pintu masuk ke dunia batin. Suara mendesing. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sosok Siaping melintas, dan dia langsung sampai ke gunung bawah laut di bagian terdalam lautan, tiba di depan gua misterius. Meskipun ada tekanan air laut yang kuat di sekitarnya, itu hanyalah permainan anak-anak bagi para orang suci, dan mereka tidak merasakan apapun. Namun, itu tersembunyi di tempat yang begitu rahasia, bahkan jika seseorang mengetahui bahwa planet ini mungkin adalah bintang kejadian, hampir mustahil untuk menemukan pintu masuk ke dunia batin. Apakah genesis star ada di tempat ini? Azure Ox dan Corin juga mengetahui tentang genesis star dari kesadaran Siaping. Sejujurnya mereka juga sangat penasaran dengan kediaman dewa ini. Ini adalah kehidupan yang jauh melampaui imajinasi para orang suci. Meskipun mereka adalah monster tua yang telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dibandingkan dengan Tuhan yang sebenarnya, mereka bahkan bukan bayi. Menurut Campus of Wises, memang inilah tempat ini. Siaping menyentuh dagunya, dia melihat ke gua di depannya, dan melihat bahwa di ujung gua, ada pintu perunggu, dan kusen pintunya diukir dengan banyak prasasti kuno dan misterius. Garis-garis itu menyembunyikan temperamen mereka, seolah-olah mengandung aura hukum jalan agung yang tak terduga. Yang terukir di kedalaman kehampaan. Jika dia tidak memiliki mata gagak emas neraka, yang dapat melihat menembus ilusi, dia mungkin akan berpikir bahwa pola pada kusen pintu perunggu hanyalah pola biasa, tanpa kekuatan apapun. Momo ngomong, bagaimana caraku memasuki dunia batin? Apakah mungkin untuk mendorong pintu dan masuk? Siaping mendekati pintu perunggu kuno dan berpikir, meskipun dia sampai di pintu dunia batin, pintu perunggu itu tertutup, dan dia tidak tahu bagaimana cara masuknya. Kali ini, dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut meletakkannya di pintu perunggu. Ledakan. Tiba-tiba, seluruh pintu perunggu itu bergetar sedikit, seolah-olah telah menyelesaikan suatu pesanan. Semua garis hukum kekosongan di kusen pintu menyala, memancarkan cahaya tak terbatas, menembus kehampaan. Dengan sekali klik, pintu perunggu itu tiba-tiba berubah menjadi pintu cahaya. Pintu terbuka, memperlihatkan saluran luar angkasa yang dalam, yang menuju ke tempat yang tidak diketahui. Tidak, saya tidak bisa mengambil risiko dengan mudah. Siaping menyipitkan matanya. Dia awalnya ingin masuk dengan tubuh aslinya, tapi ketika dia mendekati pintu, dia berhenti. Bagaimanapun, pintu ini mengarah ke genesis star yang asli, tempat di mana para dewa pernah tinggal. Tidak diketahui betapa berbahayanya hal itu, dan bahkan mungkin para saint yang tak terkalahkan pun akan terjatuh. Tempat ini tentu saja mengandung peluang besar, tetapi mungkin juga mengandung bahaya besar. Singkatnya, ini adalah tempat di mana peluang dan risiko hidup berdampingan. Banyak orang suci yang tidak berhati-hati, dan mungkin sebelum mereka dapat memperoleh harta karun tersebut, mereka akan dihancurkan oleh bahaya dan mati tanpa mayat yang utuh. Untungnya, dia telah membudidayakan beberapa klon, yang dapat digunakan untuk eksplorasi. Bahkan jika klonnya masuk dan dihancurkan oleh bahaya di dalam, dia hanya akan kehilangan satu klon. Jika tubuh aslinya masuk dan mati, dia akan benar-benar mati. Saya akan membiarkan klon saya masuk dan melihat seperti apa situasi di dalamnya. Siaping segera mengambil keputusan. Suara mendesing. Segera, klon Golden Crow of Hell miliknya meninggalkan tubuh Siaping dan memasuki gerbang perunggu tanpa sepatah katapun. Sementara itu, tubuh utama Siaping sedang duduk di pintu masuk, menjaga gerbang perunggu. 2529 Kembaran Siaping melangkah melewati gerbang perunggu dan tiba-tiba merasakan perubahan ruang dan waktu. Dia menemukan dirinya di dunia lain. Untungnya, kedua dunia tersebut tidak memisahkan hubungan antara doppelganger dan tubuh utama. Tubuh utama masih bisa merasakan situasi spesifik dunia ini melalui doppelganger. Apakah ini bintang asal? Siaping berdiri di tempatnya. Dia menemukan ada juga gerbang perunggu sederhana di sebelahnya, tapi di depannya ada dataran tak berujung. Ini seharusnya menjadi dunia yang indah, tapi sekarang semuanya telah runtuh. Semua istana, gunung, sungai, dan lain sebagainya hancur, berubah menjadi reruntuhan. Di depan, ada dataran luas tak berujung. Ada pecahan ubin di mana-mana, dan ada retakan kehampaan yang mengerikan yang memanjang hingga ke ujung langit. Bahkan seluruh dunia gelap dan dipenuhi keheningan yang mematikan. Apakah akan ada harta karun di tempat ini? Siaping tidak menyangka origin star yang asli akan terlihat seperti ini. Ia berpendapat bahwa kediaman para dewa harusnya sangat mewah, dengan harta karun di mana-mana, mulia, sakral, dan tidak dapat diganggu-gugat. Tapi sekarang, itu telah menjadi reruntuhan, seperti dunia setelah akhir dunia. Tunggu, waktu sepertinya berhenti di sini. Ada sedikit keterkejutan di matanya karena dia menemukan bahwa seluruh dunia bintang asal sepertinya telah berhenti, berhenti pada saat seluruh bintang asal dihancurkan. Bahkan debu pun terperangkap di udara, tidak mampu mengalir. Sungai-sungai di darat tidak dapat mengalir, bahkan aliran udara pun tidak dapat mengalir di tempat ini. Tidak ada keraguan bahwa dunia ini adalah negeri keabadian. Waktu tidak dapat bergerak maju atau mundur di tempat ini, dan akan selalu berhenti pada saat ini. Faktanya, saat dia memasuki bintang asal, dia merasa seluruh dunia terkunci sepenuhnya oleh kekuatan hukum ruang waktu. Semuanya telah kokoh, dan tidak ada kekuatan yang dapat melukai tempat ini. Kekuatan ini berkali-kali lipat lebih mengerikan daripada wilayah ruang dan waktu miliknya, dan kekuatan tersebut hampir setara dengan kekuatan jalur agung. Siaping merasa meskipun dia tinggal di dunia ini selama ribuan atau puluhan ribu tahun, tempat ini akan tetap sama. Tuan, lihat, apa itu di langit? Apakah itu senjata ilahi? Pada saat ini, banteng hijau juga merasakan tempat bintang asal melalui kekuatan kesadaran Siaping. Tampaknya telah menemukan sesuatu yang tidak diperhatikan Siaping sebelumnya. Apa, itu jam? Siaping melihat ke arah yang ditunjuk oleh sapi hijau itu. Tiba-tiba, dia melihat jam hitam putih besar, seperti bulan, tergantung di langit di atas bintang asal, mekar dengan cahaya hitam putih, menembus setiap ruang dan waktu di dunia. Ketiga jarum jam telah berhenti bergerak, seolah-olah akan tetap berada di momen ini selamanya. Dari jam hitam putih itu sendiri, dia bisa merasakan kehebatan waktu. Itu seperti sungai waktu yang mengalir melalui masa lalu dan masa kini, mengendalikan dimensi waktu. Di depan jam ini, seluruh waktu berubah menjadi ketiadaan. Mungkinkah waktu di dunia ini berhenti total karena jam ini? Jika ia benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, maka tidak diragukan lagi itu adalah artefak ilahi, artefak ilahi yang sejati. Sapi hijau tidak bisa menahan tangisnya. Itu sangat mengembirakan. Meskipun ia pernah melihat pagoda penyegeliau dari klan manusia sebelumnya, ini adalah pertama kalinya ia dapat mengamati artefak dewa lainnya dengan begitu tidak hati-hati. Selain itu, kekuatan yang terkandung dalam artefak ilahi ini tampaknya benar-benar berbeda dari yang dimiliki pagoda penyegeliau. Tampaknya ia mampu mengendalikan kekuatan ruang dan waktu, yang sepenuhnya di luar imajinasi mereka. Meski hanya dilihat sekilas, sudah bisa dirasakan kehebatan jam hitam putih ini. Luar biasa, apakah ini puncak dari semua harta ajaib? Corin pun melebarkan matanya dan hampir menahan nafas, jangan sampai mengganggu semangat artefak dewa tersebut. Sepertinya artefak ilahi ini telah rusak. Siaping menyipitkan matanya. Dia memperhatikan bahwa jam hitam putih besar di langit sepertinya memiliki retakan yang mengerikan, menyebar ke seluruh badan jam. Nampaknya di detik berikutnya, jam hitam putih ini akan pecah dan hancur berkeping-keping. Terlebih lagi, sepertinya ada potongan-potongan warna hijau berbintik-bintik di dasar jam, seolah-olah telah terkikis oleh kekuatan yang aneh dan kejam. Namun meski begitu, tak mampu menutupi keanggunan jam ini. Ia memancarkan aura keabadian, kekacauan, mitos, keagungan, dan sebagainya, serta mengumpulkan kekuatan hukum tertinggi. Tampaknya berdiri di ujung sungai ruang dan waktu, menghadap segalanya. Sekilas saja, dia merasa jiwanya telah membeku dalam ruang dan waktu, dan diam selamanya dalam ruang dan waktu ini. Mungkin saja penghancuran besar alam semesta menyebabkan artefak dewa ini menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Dikatakan bahwa bahkan artefak dewa klan manusia, pagoda penyegel Yao, berada dalam keadaan rusak. Pada awalnya, tetapi setelah miliaran tahun perbaikan, pagoda penyegel Yao akhirnya memulihkan sebagian kekuatannya, itulah sebabnya kita melihat pagoda penyegel Yao sekarang. Korin mengatakan bahwa dia juga telah menemukan beberapa informasi tentang pagoda penyegel Yao. Faktanya, itu bukan hanya artefak ilahi dari klan manusia. Artefak ilahi dari ras puncak lainnya juga berada dalam kondisi yang kurang lebih rusak, tidak mampu mengerahkan kekuatan puncaknya. Kami kaya, kami kaya. Jika kami bisa mendapatkan artefak ilahi ini, bukankah kami akan kaya? Sapi hijau itu merasa ngiler. Jika dia bisa mendapatkan artefak ilahi, manfaat yang akan dia dapatkan sungguh tidak terbayangkan. Lagi pula, hanya ras puncak yang memenuhi syarat untuk mendapatkan artefak dewa. Bagaimana orang suci biasa bisa memiliki kualifikasi seperti itu? Hampir mustahil bahkan bagi orang suci yang tak terkalahkan untuk mendapatkan artefak ilahi. Ini adalah harta karun klan yang sebenarnya. Selama mereka memiliki artefak ilahi di tangan mereka, mereka dapat selamanya menekan keberuntungan ras puncak dan menghadapi semua kesulitan. Kamu sedang bermimpi. Sekilas, aku tahu bahwa artefak ilahi ini bukanlah masalah kecil. Bagaimana bisa begitu mudah mendapatkannya? Korin berkata dengan nada menghina. Belum lagi menguasai artefak ilahi yang sangat menakutkan ini, bahkan mendekatinya mungkin akan sangat sulit. Faktanya, di area gelap terlarang, banyak artefak dewa telah ditemukan oleh berbagai ras, namun mereka segera menemukan bahwa jumlah artefak dewa yang benar-benar dapat dikuasai dan disempurnakan dapat dihitung dengan jari. Sebagian besar artefak ilahi sangat menakutkan dan tidak dapat dimurnikan atau dikendalikan. Bahkan jika orang suci yang tak terkalahkan mendekatinya, dia akan dengan mudah ditekan oleh kekuatan artefak ilahi dan mati dengan kejam. Hah! Siaping berdiri di tempatnya, dan kesadaran ilahinya terbentang tanpa henti, menyebar hingga ekstrim, mencakup puluhan ribu tahun cahaya. Tiba-tiba, dia merasakan ada mayat besar tergeletak di tanah di bawah jam hitam putih, tergeletak diam di sana. Tampaknya bertahun-tahun telah berlalu. 2.530. Itu terlalu besar. Dalam persepsi Siaping, tubuh besar ini membentang ribuan tahun cahaya. Itu lebih besar dari makhluk apapun yang pernah dilihatnya. Itu hampir seukuran lapangan bintang. Di depan makhluk ini, dia bahkan lebih kecil dari setitik debu. Tidak apa-apa jika ukurannya besar, tapi itu juga memancarkan orang menakutkan yang sepertinya mampu menghancurkan langit. Tidak ada kekuatan yang bisa mendekati mayat besar ini. Siapapun yang melihat mayat raksasa ini akan merasa kecil dan tidak berarti, seolah-olah tidak bisa menahannya sama sekali. Terlebih lagi, melihat mayat ini, dia merasa tidak ada kekuatan waktu yang dapat meninggalkan bekas di atasnya. Bahkan senjata suci yang tiada taranya tidak dapat melukai mayat ini sama sekali. Bahkan kulitnya dapat memblokir sebagian besar serangan di dunia, mencapai tingkat kekebalan. Hmm. Saat Divine Sense Siaping hendak mendekati mayat raksasa itu untuk mengamati lebih jauh apa itu, dia tidak menyangka bahwa saat Divine Sense-nya mendekat, kekuatan ilahi yang tak tertandingi akan turun ke atasnya. Seolah-olah tindakan Siaping telah menyinggung keagungan yang tidak dapat dilihat secara langsung, menyebabkan kekuatan mayat raksasa itu secara naluriah membalas. Oh tidak. Segera, ekspresi Siaping berubah. Dia tidak bisa bereaksi sama sekali karena kecepatan reaksi pihak lain terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga dia bahkan tidak bisa bereaksi. Dong. Dia merasa seolah jiwanya dipukul oleh palu yang berat. Kekuatan seperti dewa ini hancur, langsung melewati jiwa klonnya dan menyerang tubuh utamanya. Pada saat yang sama, dengan serangan itu, aliran informasi yang sangat besar ditanamkan ke dalam lautan kesadarannya. Seolah-olah seluruh kepalanya akan meledak. Saat ini, dia sepertinya melihat banyak adegan dari mitos. Dewa yang tak terhitung jumlahnya sedang bertarung, memegang berbagai senjata dewa di tangan mereka. Mereka bertempur sampai langit dan bumi terbelah, matahari dan bulan kehilangan cahayanya, dan seluruh alam semesta runtuh. Bencana mengerikan juga melanda seluruh alam semesta. Pada saat ini, tidak peduli apakah itu dewa yang kuat atau dewa yang lemah, mereka tidak dapat menahan bencana yang begitu mengerikan. Banyak dewa jatuh tanpa perlawanan, dan semua penganutnya mati tanpa perlawanan. Banyak dunia memasuki kondisi kiamat. Itu adalah senja para dewa. Ledakan. Namun, pada saat ini, adegan itu tiba-tiba berakhir. Jejak darah tidak bisa membantu tetapi merembes keluar dari sudut mulut siaping. Tampaknya dampaknya barusan telah menyebabkan kerusakan tertentu pada tubuh dan jiwanya. Kepalanya terasa seperti pecah, seolah hendak meledak. Retakan muncul di seluruh klon neraka gagak emas, dan darah emas gelap mengalir keluar darinya. Retakan muncul di sekujur tubuhnya, dan ia merasakan sakit yang luar biasa. Ini bangkai makhluk mitos Kunpeng. Ini bangkai dewa. Tubuh asli siaping duduk tegak di tanah, matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Meskipun dia baru saja menderita cedera tertentu karena kecerobohannya, dia telah mengintip ke dalam rahasia yang tak terbayangkan. Dari ingatan itu, dia melihat sekilas beberapa rahasia para dewa. Tidak diragukan lagi, ini adalah mayat makhluk mitikel, Kunpeng. Apakah ini dewa? Siaping mengepalkan tangannya dengan penuh semangat. Ini karena dia telah melihat dewa sejati. Meskipun itu hanya mayat yang telah mati entah berapa zaman, ia masih mampu memancarkan kekuatan ilahi yang tak tertandingi, membuatnya mustahil untuk mendekat. Sulit dipercaya. Meski hanya sekilas, siaping bisa merasakan betapa menakutkannya makhluk mitikel, mayat Kunpeng. Setelah mengalami bencana alam semesta dan kekuatan penghancur yang tak ada habisnya, tubuhnya masih mempertahankan tanda-tanda keabadian. Terlebih lagi, setiap sel di tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan suci yang menakutkan. Tampaknya ia dapat melahap energi asal alam semesta tanpa henti dan meregenerasi dirinya sendiri. Isinya kekuatan destruktif yang tak terbayangkan. Meskipun divine sensenya baru saja menyentuhnya, sepertinya ia telah diserang balik dengan keras oleh mayat ini. Seolah-olah manusia tidak bisa melihat langsung ke dewa, atau mereka pasti akan mati. Untungnya, kekuatan jiwanya cukup kuat. Kalau tidak, jika dia melihatnya langsung sekarang, otaknya akan meledak karena informasi hukum mengerikan yang dikirimkan oleh tubuh dewa yang sebenarnya. Manusia tidak mampu menahan keagungan dewa sejati. Sekilas saja akan membuat mereka menjadi gila. Ini adalah makhluk yang tidak bisa dimengerti. Tidak, ini bukan lagi tubuh manusia, tapi tubuh mitos yang dibangun dari hukum dao besar. Siaping mengepalkan tangannya, dia bisa merasakan betapa menakutkannya makhluk mitikal, mayat kunpeng. Setiap tetes darah dan setiap sel tampaknya merupakan perwujudan dari hukum itu sendiri. Mereka beralih dari ilusi kekenyataan, seolah-olah mereka telah memutar balikkan batas antara kenyataan dan ilusi. Ini adalah makhluk hebat yang hanya bisa dilahirkan dalam fantasi. Tidak mengherankan jika garis keturunan binatang dewa memiliki sifat korosif yang kuat. Hanya dengan berdiri di samping binatang dewa, makhluk biasa tidak akan mampu menahan korosi makhluk mitos dan akan secara paksa diubah menjadi kerabat makhluk mitos. Kecuali seseorang adalah dewa atau memiliki garis keturunan dewa lain di tubuhnya, mereka akan mampu menahan korosi garis keturunan makhluk mitos tersebut. Kalau tidak, mustahil untuk menolaknya. Hanya para dewa yang bisa melawan para dewa. Dewa itu sangat kuat, begitu kuat sehingga mustahil untuk dilawan. Pada saat itu, Siaping akhirnya tahu mengapa banyak orang suci yang tak terkalahkan di alam semesta ingin menjadi dewa. Itu karena kesenjangan antara para dewa dan orang suci mungkin lebih besar daripada kesenjangan antara orang suci dan manusia. Meskipun para orang suci yang tak terkalahkan juga bisa disebut sebagai manusia setengah dewa di era alam semesta sebelumnya dan hampir tidak bisa menahan korosi dari garis keturunan dewa, perbedaannya tetap seperti langit dan bumi. Yang palsu pada akhirnya adalah palsu. Tidak mungkin membandingkannya dengan aslinya. Terlebih lagi, makhluk mistis ini, mayat Kunpeng, memiliki kekuatan seperti itu bahkan setelah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia masih hidup, tidak diketahui seberapa mengerikan kekuatannya. Tentu saja, dia merasa meskipun Kunpeng ini adalah dewa, dia mungkin adalah dewa yang relatif kuat. Kalau tidak, ia pasti tidak akan mampu mempertahankan kekuatan mengerikan itu bahkan setelah mati. Namun meski begitu, dewa sekuat itu masih mati. Mereka seperti semut, berjatuhan di alam semesta ini. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa melawan, dan semuanya mati. Bencana apa yang menyebabkan jatuhnya begitu banyak dewa dan melahirkan Twilight of the Gods? Siaping menyipitkan matanya. Dia merasa bahwa dibandingkan dengan bencana kosmik seperti itu, bencana Twilight of the Gods, invasi abis dimenbukanlah apa-apa. Itu hanya hidangan pembuka. Lagipula, di era para dewa, meskipun jurang maut sangat kuat, ia tidak dapat menggoyahkan alam semesta yang diperintah oleh para dewa. Selain itu, dia dengan jelas merasakan bahwa sepertinya ada lubang berdarah besar di tengah-tengah makhluk mythical, mayat Kunpeng. Seolah-olah ia langsung dibunuh oleh musuh tanpa perlawanan apapun. Hanya dengan satu pukulan, ia telah menghancurkan seluruh vitalitas makhluk mythical, Kunpeng, sehingga tidak dapat melarikan diri. Kekuatan seperti itu membuat hati seseorang bergetar. Terima kasih telah menonton!